Video ini dipersembahkan oleh Bandung Study Club, Smart Friend, dan Khan Academy Kalikan pecahan 1, 3 per 4, kali 7, 1 per 5 Sederhanakan jawabannya dan tulis dalam bentuk pecahan campuran Jadi hal pertama yang harus kita lakukan disini adalah Merubah pecahan ini menjadi pecahan biasa Pecahan campuran ini kita ubah dulu menjadi pecahan biasa agar mudah dikalikannya Nah kita mulai dari pecahan 1, 3 per 4 Kita tulis disini, kita ubah ke pecahan biasa Caranya adalah kita tulis pecahannya Pecahan ini pasti mempunyai penyebut yang sama dengan pecahan sebelumnya yaitu 4 Lalu cara mencari pembilangnya adalah 4 kali 1 tambah 3 Nah hal ini didapat dari 1 ini kita uraikan menjadi 4 per 4 Lalu 4 per 4 tambah 3 per 4 Nilainya adalah 7 per 4 atau sama seperti 4 kali 1 tambah 3 Jadi kita tulis disini 7 per 4 Untuk pecahan pertama Sekarang kita ubah pecahan campuran kedua yaitu 7 1 per 5 7 1 per 5 sama seperti tadi pasti mempunyai penyebut yang nilainya 5 Lalu pembilangnya kita hitung dengan cara 5 kali 7 tambah 1 Atau 7 itu kita bisa uraikan menjadi 35 per 5 35 per 5 tambah 1 Nilainya adalah 36 per 5 Kita tulis disini Nah sekarang kita telah mengubah menjadi pecahan biasa Kita akan mengalikannya 7 per 4 kali 36 per 5 Untuk mengalikan pecahan Kita dapat melakukannya dengan cara Pembilang kali pembilang per penyebut kali penyebut Jadi kita bisa hitung disini 7 kali 36 per 4 kali 5 Tapi nanti perhitungannya akan sulit Sehingga kita lihat disini Kita bisa memperkecil dulu pecahan ini Kedua pembilang dan penyebut bisa dibagi dengan 4 36 bisa dibagi dengan 4 Itu ada di posisi pembilang Dan di posisi penyebut ada angka 4 Yang juga bisa dibagi dengan 4 36 bagi 4 nilainya adalah 9 Lalu disini ada nilai 4 Bagi 4 nilainya adalah 1 Sehingga Nilai yang perlu kita hitung sekarang adalah 7 kali 9 per 1 kali 5 7 kali 9 itu nilainya 63 63 per 1 kali 5 Nilainya 5 Nah jawaban kita Ini sebenarnya sudah benar Yaitu 63 per 5 Namun dari soal Kita harus menuliskannya dalam bentuk pecahan campuran Jadi kita akan menghitung 63 per 5 Atau 63 per 5 itu kita bisa hitung dengan cara 63 dibagi 5 6 bagi 5 1 1 kali 5 5 Kita kurangkan Sisa 1 Turunkan angka 3 13 Bagi 5 nilainya menekati 2 Lalu tulis 2 kali 5 2 kali 5 itu nilainya 10 Kita tulis disini Ya sebentar Kita tulis Lalu kita kurangkan 2 kali 5 10 Kita kurangkan Sisanya adalah 3 Dan 3 sudah tidak dapat dibagi dengan 5 lagi Jadi 3 ini adalah sisanya Sehingga 63 per 5 Kita dapat menuliskannya menjadi seperti ini Nilainya adalah 12 Dengan sisa 3 dari 5 Atau 12 3 per 5 Nah Lihat disini 63 per 5 Ini nilainya sama dengan 12 3 per 5 Bedanya 63 per 5 ini dalam bentuk pecahan biasa Sedangkan 12 3 per 5 ini dalam bentuk pecahan campuran Dan jawaban kita adalah dalam bentuk pecahan campuran Sehingga jawaban yang paling benar adalah 12 3 per 5 Video ini dipersembahkan oleh Bandung Study Club Smart Friend Dan Kan Akademi Terima kasih telah menonton! Terima kasih.